Seorang Wakil Upati Kapuas Sulu Wahyudi Hidayat yang sekaligus Ketua Kuartir Jabang Gerakan Pramuka Kapuas Sulu mengukuhkan pengurus Dewan Kerja Jabang Pramuka Panegap dan Pramuka Pandega Kabupaten Kapuas Sulu masa bakti 2021-2026 selasa 7 Juni 2022 pengukuhan tersebut disaksikan oleh pengurus Kuartcap Pramuka Kapuas Sulu pengukuhan pengurus Dewan Kerja Cabang Pramuka atau DKC Penegak dan Pramuka Pendega Kapuas Sulu masa bakti 2021-2026 dilakukan di rumah dinas Wakil Bupati Kapuas Sulu selasa malam 7 Juni 2022 kepada DKC Pramuka Pendega dan Pramuka Pendega yang telah dikukuhkan Wakil Bupati Kapuas Sulu Wahyudi Hidayat menegaskan tentang pentingnya rasa empati dan sosial dari gerakan Pramuka Selain itu Pramuka juga harus inovatif dalam program kegiatan karena itu ia berharap selalu ada diskusi dan pertemuan rutin antar pengurus sehingga diperoleh ide-ide yang baik untuk program kepramukaan Karahan saya tadi jelas tapi kita telah menyalakan semacam resisi pusaka itu seperti kapak saya harap Juan Kerja Cabang ini bisa bekerja dengan tulus, jelas, dan bertanggung jawab selalu mengasah diri selalu mengasah dia jadi dia bisa bekerja lebih baik dan semua kegiatan untuk kemudahan dan sosial saya harap mereka mengambil peran dan kegiatan terdepan untuk kegiatan kegiatan dan kegiatan sosial yang ada di Kabupaten Kapuasulu dan bisa membawa gerakan Pramuka ini lebih baik dan bisa membawa Kabupaten Kapuasulu ini untuk bergiatan-giatan yang lebih baik Wahyudi Hidayat juga meminta kepada gerakan Pramuka Kabupaten Kapuasulu untuk mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kepentingan masyarakat satu diantaranya seperti membantu mensukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Kapuasulu di Kecamatan Mbalo Hilir dalam waktu dekat Dari Kabupaten Kapuasulu kontributor YTP Ropiandila mewartakan